Intro Satuan Lalu Lintas Polres Sleman melakukan inovasi dengan memperkenalkan e-form yang akan mempermudah masyarakat untuk membuat maupun mengurus perpanjangan surat izin mengemudi dengan lebih cepat dan praktis. Satuan Lintas Polres Sleman mengatakan, selain mempermudah masyarakat dengan mengisi e-form, masyarakat yang akan membuat ataupun mengurus SIM nantinya tak perlu lagi mendaftar atau mengantri. Masyarakat yang semula wajib mengisi formulir pendaftaran dan dilakukan secara manual, kini diarahkan ke era digital. Inovasi yang diciptakan oleh Polres Sleman ini dinilai sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam memproses pembuatan SIM menjadi lebih praktis dan efisien. Berkat inovasi pelayanan ini, Sat Lantas Polres Sleman meraih juara pertama dan menerima penghargaan dari Kakor Lantas Polri Ijen Polrefti Andri belum lama ini. Sleman kita memiliki beberapa inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan Sat Lantas, terutama pada bidang layanan surat izin mengemudi. Di sini kita sampai di beberapa inovasi yang ada di layanan SIM, yaitu e-formulir dan e-notif atau elektronik notifikasi. e-formulir berguna pada masyarakat yang semula mengisi formulir pendaftaran untuk SIM dilakukan secara manual, kita bentuk ke arah digital atau kita digitalisasikan, nanti bisa di-download atau dikunjungi di website kami di Sinsat Lantas Sleman, di situ sudah ada item-item yang perlu diisi, kemudian setelah itu tekan simpan akan muncul kode unik. Kode unik itu dibawa ke bagian pendaftaran, bagian pendaftaran yang nantinya tugas akan memasukkan kode unik itu ke komputer dan kemudian akan muncul data dari pemohon. Sehingga tidak perlu lagi masyarakat mengisi secara manual dan efisien waktu untuk mengisi bisa di rumah ataupun dua hari, satu hari sebelum, itu tidak ada masalah. Karena yang jelas data itu nanti akan tersimpan dalam database kita. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Coki, Triplata TV, Salam Triplata! Terima kasih telah menonton!